Informasi lainnya, Saudara. Setelah dilakukan upaya pencarian, tim Sargabungan menemukan tujuh penumpang kapal motor KM Reski yang tenggelam akibat cuaca buruk. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ketujuh korban tewas KM Reski yang tenggelam akibat cuaca buruk ditemukan di perairan Pulau Balangkadi, Kabupaten Pangkap, Sulawesi Selatan. Satu persatu penumpang mulai dievakuasi. Seluruh korban baru berhasil ditemukan setelah Syah Bandar, Pol Airut, Tim Sar, KPLP, BPBD, dan nelayan setempat menyisir lokasi kejadian hingga Sabtu malam. Data BPBD Kabupaten Pangkep, KM Reski, mengangkut tujuh belas orang penumpang saat berangkat dari Pulau Pajonekang menuju dermaga daratan kota Pangkep. Sepuluh orang selamat dan tujuh penumpang ditemukan meninggal dunia. Polisi segera memeriksa pemilik kapal terkait peristiwa tenggelamnya kapal motor reski. Informasi sampai malam ini itu ada tujuh orang. Jadi yang tadi di evakuasi itu ada lima, sebelumnya itu ada dua tapi sudah langsung dibawa ke Pulau Pajonekang. Sebelumnya kapal motor reski mengangkut penumpang antar pulau dari Pulau Pajonekang menuju Pelabuhan Pangkep terbalik hingga tenggelam usai dihantam angin kencang dan gelombang tinggi akibat cuaca buruk. Tim Liputan, Kompas TV Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim Liputan, Kompas TV Pangkep.